Dalam sejarah Indonesia, banyak kerajaan Nusantara yang memiliki puncak kejayaan pada masanya masing-masing. Beberapa kerajaan bahkan mampu memperluas daerah kekuasaannya sampai keluar pulau, meski banyak dari pemimpin kerajaan di Nusantara adalah laki-laki atau raja. Ternyata ada beberapa ratu yang pernah memimpin membawa kerajaannya masuk masa kemasannya. Pertama, Ratu Shima. Kerajaan Kalingga Kerajaan Kalingga dipimpin oleh sosok adil dan bijaksana, yaitu Ratu Shima. Ia memiliki gelar Sri Maharani Mahisasura Mardini Satya Putih Kesuara. Ratu Shima memerintah secara keras dan adil, sehingga tidak ada satupun rakyat yang berani melanggar peraturan yang ada. Salah satu peraturannya yang terkenal tegas barang siapa yang mencuri akan dipotong tangannya. 2. Ratu Pramodawardhani Kerajaan Mataram Kuno Pramodawardhani merupakan putri mahkota dari dinasti Shailendra, lalu ia menikah dengan Rakai Pikatan yang berasal dari dinasti Sanjaya. Setelah menikah, Pramodawardhani memiliki gelar Sri Kahulunan, Pramodawardhani terkenal sebagai pemimpin yang adil, hingga dalam kerajaannya terdapat dua agama yang hidup berdampingan. Buktinya terlihat dari berdirinya dua candi besar, yakni candi Prambanan, yang beraliran Hindu agama Rakai Pikatan, dan candi Sewu, yang beraliran Buddha agama Pramodawardhani. 3. Ratu Tribhuwana Tunggadewi Kerajaan Majapahit, Tribhuwana Tunggadewi atau Gayatri, adalah istri dari Raden Wijaya yang memerintah Kerajaan Majapahit dan ibu dari Hayam Buruk. Ia memiliki gelar, Tribhuwana Tunggadewi Maharajasa Jayawis Nuwardhani setelah maju menjadi pemimpin menggantikan ibunya. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan dengan adanya perluasan kekuasaan sebagai hasil dari Sumpah Palapa. Kerajaan Majapahit pun berhasil menaklukkan Pulau Sumatera dan Bali. Ratu Suhita, Kerajaan Majapahit Sebelum Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan, terdapat seorang permaisuri yang gigih dalam menumpas pemberontakan. Permaisuri tersebut bernama Suhita dan dikenal juga sebagai Ratu Kencana Wungu. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Majapahit berhasil menaklukkan banyak daerah yang kemudian dijadikan sebagai bagian wilayah kekuasaan kerajaan yang berpusat di Trawulan.